Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai sahabat itilisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ahyu Tingting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ahyu Tingting Termasuk pagi hari ini Ahyu Tingting sedang menuju ke salah satu stasiunit Dimana disini Ahyu Tingting sebagai host di Bercanda Pagi Diterang setuju tentunya Dan inilah persiapan yang sedang Ahyu Tingting melakukan bersama sahabat-sahabat dan juga tim di Bercanda Pagi Dan sebelum Mimin menginformasikan informasi yang akan Mimin sampaikan Disini kita akan melihat dulu Schedule Ahyu Tingting hari ini Perdepatan pada tanggal 26 Januari 2022 Dan informasi ini dilansir langsung dari Ahyu Tingting official update 6.9.00 Ahyu Tingting hadir di Bercanda Pagi Dan jam 12.30 waktu Indonesia Barat Ahyu Tingting juga akan hadir di acara Brownies TV Dan nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat Ahyu Tingting juga akan menemani kita semua Di acara lapor Pak Seru dan pasnya kocak habis Informasi ini dilansir langsung dari Instagram Ahyu Tingting official update Semangat pagi semua Jadwal hari ini 26 Januari 2022 Dan informasi yang sangat merajukan untuk siang ini Ahyu Tingting masuk ke nominasi penyanyi dangdut wanita terkils dalam acara Kils Award nih Yang diadakan oleh Indul Siar Dan disini Ahyu Tingting adalah salah satu penyanyi dangdut wanita yang masuk dalam kategori wanita terkils Dan selain Ahyu Tingting disini juga ada beberapa artis ternama khususnya Artis dangdut yang ada di Indonesia Terus satunya ada Idul Daratista Dewi Porosik dan juga Jaskia Godil Serta ada Lesti Kejora, Nela Karisma, Fia Valen, Soe Imah dan juga Dan juga Siti Bataria Bagi sahabat semua jangan lupa dukung jagoan kamu di Ajang Kis Award 2022 Caranya gampang kalian bisa langsung geser ke kiri untuk full mekanismenya Dan pastikan untuk mengikuti setiap mekanismenya ya Jadi disini pimpin akan menginformasikan cara memvote masing-masing dari artis favorit kita nih Mekanisme Kis Award 2022 voting di media sosial dilaksanakan melalui Instagram Dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori Kis Award 2022 Periode Votes Kis Award 2022 dimulai pada selasa 25 Januari sampai dengan Jumat 11 Februari 2022 Satu akun hanya terhitung satu kali vote Hasil akhir diputuskan oleh tim Indosiar dengan menggabungkan hasil perhitungan voting sosmed dan juga video Keputusan bersifat memutuskan Indosiar selaku penjelenggara acara berhak mendiskualifikasi voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote Indosiar berhak untuk mengganti, membatalkan atau menunda perhitungan vote Indosiar akan memberikan pengumuman penutupan voting melalui akun resmi media sosial Ketujuh, hasil voting pemenang bisa diketahui saat 2 malam puncak Kis Award 2022 Tanggal 12 sampai 13 Februari 2022 Sampai semua jangan lupa dukung Ayu Ting Ting sebagai pemenang di Kis Award 2022 Mulai hari ini ya kita vote sama-sama nih Bermaksud selanjutnya juga dari Danny Vanderkley Heavy Igman untuk Nanda dan juga Shiva Semoga lancar sampai hari Halo Flicky Shoe dan juga semuanya nih Ada berita terbaru juga nih yang dilansir dari salah satu media yang ada di Indonesia Dimana disini ada seseorang yang sangat bangga terhadap Ayu Ting Ting Terutama Bilkis Mubairah Raja Dan di sini setelah bertahun-tahun ternyata Kebahagiaannya sangat ditonjolkan nih di media Dari salah satu akun Instagram liaputriana6696 Si Batak menyesal lihat anaknya udah gede, cantik, pintar dan bakar Video pujian yang disampaikan Angie melalui kuasa hukum untuk Ayu Ting Ting Mendadak disorot begini rupanya alasan sang pendangdut dapat ancungan jempol dari mantan suaminya Ayu Ting Ting dipuji habis-habisan nih oleh sang mantan suami yaitu Angie Setelah beberapa tahunnya ini meninggalkan Ayu Ting Ting Walaupun umur pernikahannya baru seumur jago Disini Angie mengutapkan kebahagiaannya dan juga rasa bersyukurnya Yang diwakili oleh kuasa hukumnya terhadap pengasuhan Ayu Ting Ting Apalagi dengan tuturan bahasa Inggrisnya yang sangat lancar Kuasa hukum Angie ini pun tak henti-hentinya Memuji ibunda dari Bilkes Subairah Razak Yang sangat bisa mencari uang Disini Denny Karel Elsa selaku kuasa hukum dari Angie Mengungkapkan kebahagiaannya dan juga kebahagiaan dari keluarga Angie Karena Ayu Ting Ting tinggal mampu merawat dan juga menyekolakan Bilkes hingga pintar Dan juga mempunyai banyak prestasi Tak pelak dari itu ada beberapa momen saat Bilkes diwawancarai oleh Ivan Gunawan menggunakan bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya sangat falsih dan Bilkes memenangkan beberapa penghargaannya dari sekolahnya Karena falsih berbahasa Inggris Juga pintar dalam pelajaran di agar lainnya Suatu kehormatan ya untuk Ayu Ting Ting karena bisa dibuji nih Oleh salah satu orang terdekatnya yang pernah singgah di hatinya Walaupun pernikahannya hanya seumur jago Namun Ayu Ting Ting mampu membuktikan bahwa dirinya bisa merawat Bilkes Humairah Razak dengan sepenuh hati Dan tak pernah kekurangan uang sepeser hun Bangga lah NG sebagai orang tua Banggalah NG sebagai orang tua Banggalah NG sebagai orang tua Banggalah NG sebagai orang tua Jemalia 14 Alhamdulillah kalau sadar dengan pertumbuhan anaknya Si Botak cuma bisa bantunya ngerocokin doang Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orto Tapi NG salah dari dulu tidak mengakui Bilis Pagetas DNA pasti itu sangat menyakiti hati Bilis dan juga Ayu nih Itu adalah salah satu kekecewaan Ayu Tintik terhadap sang mantan suami Tapi sekarang Ayu sudah memponi karena bertemu dengan Ivan Gunawan Kebahagiaan Ayu Tintik bertambah karena sebentar lagi Sang Adi Kebonto tercinta akan melepas masa lanjang Yang bertemu dengan sang pangeran hatinya yaitu Nanda Berdoakan semoga Ayu sehat selalu dan semoga selalu sukses dengan job-job terbarunya Inilah kegiatan Ayu Tintik hari ini dan juga Krisna Fahreji saat berada di Bilcanda pagi Menggunakan baju yang super cerah nih dan juga rambutnya yang sungguh cantik Oke yang sahabat inilah kegiatan Ayu Tintik hari ini dan juga status terbarunya nih Semoga bermanfaat untuk sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa